Oke, apa bisa? Kita lanjutkan ngobrol bareng dengan Moreno dan Yossi. Ini kurang tiga minggu lagi. Apa yang Anda lakukan berdua untuk mengefektifkan masa yang sebenarnya udah mefet banget ini kan? Dengan kegiatan bakat dan... Mefet ya. Ya, mefet. Dan ini yang paling penting, follower fans masing-masing. Ya kan? Moreno dulu. Kalau follower saya kebanyakan mungkin di daerah pemilihan saya. Diga pil ya. Tapi gimana kita meng-sinergikan bahasa beliau-beliau ini pasangan calon nomor tiga Anies Sandi itu yang ada di debat kemarin. Kita implementasikan betul yang selama ini tiga minggu ke depan. Kita lihat itu cukup lama dan bisa juga mefet sekali. Dari mulai pelatihan dari supir bus, supir angkut, sampai supir pribadi, sampai seluruh masyarakat. Karena bisa menjadi potensi kecelakaan, dampaknya ekonomi. Nah itulah pembangunan mutu masyarakat yang bersertifikasi bermutu. Nah itu salah satunya pembangunan manusianya. Masih bisa ya tiga minggu ini ya? Masih bisa sekali karena ada efek IT itu sekarang kan dampaknya bisa sekali. Inilah kita maksimalin untuk menjadi yang positif. Karena informasi, informasi hoax. Tapi informasi yang bermutu dan jelas, tepat sasaran, mempunyai outcome. Message-nya apa? Untuk peningkatan mutu manusia. Tiga minggu juga sama waktunya. Gimana Yus? Ngapain nih untuk menggenjot dan meningkatkan, membantu pasangan calon yang Anda dukung? Ya yang pasti semua komponen pastinya turut bekerja. Kalau saya sendiri sih saya nggak tahu pengaruhnya banyak seberapa banyak. Semua tim kampanye, komponen, para pendukung itu semuanya turut bekerja. Mesinnya harus bergerak semua ya? Saya sih sendiri mungkin apa yang saya posting di sosial media saya, yang saya lihat. Kan ada beberapa tuh misalnya teman-teman ada yang para pendukung ngasih, eh posting foto ini, eh posting video ini. Nggak semuanya juga saya pilih. Menurut saya, ini efektif nih. Pesannya saya setuju. Ya kan? Tetap pilih dan pilih. Tetap saya pilih. Selain itu ya memang concern saya, ya Indonesia jalanilah pilkada dengan dewasa gitu. Maksudnya itu yang paling penting sih. Karena kita lihat juga di sini kan makin ke sini kita tidak ingin menjadi negara yang membiasakan curang dalam setiap pemilunya gitu loh. Ya kan? Karena indikasi itu selalu ada gitu loh. Entah itu pemilu yang besar atau pilkada gitu loh. Jadi biarlah setiap pihak itu bersaing dengan sportif. Pilihan kepala desa juga ya. Pilihan kepala desa juga. Semuanya gitu loh. Jadi contoh kan? Benar. Jadi jangan curang. Jalani semuanya ini dengan benar-benar cinta negara ini, cinta Indonesia. Orang-orang juga ngeliat kok ini. Karena pilkada ini kan gara-gara Ahok tuh jadi mata sorotan internasional. Berarti kan secara nggak langsung pilkada jadi sorotan juga kan? Ini jalannya kayak gimana? Indonesia jadi sorotan gitu. Kalau kita bisa menunjukkan pesta demokrasi yang keren kan orang-orang juga wah ini keren nih persaingan pilkada di sini nih. Tapi untuk menunjukkan dukungan kepada pasangan calon, apakah sampai ikut belusuan misalnya turun mengikuti schedule kampanye masing-masing? Yus gimana? Saya pernah diagendakan beberapa kali tabrakan ya. Untuk belusukan saya tabrakan. Dia punya jadwal belusukan sendiri juga ya? Enggak. Diam-diam mau maju juga ternyata ya? Enggak, bukan saya. Wah itu bahaya. Udah investasi dulu. Untuk keluarga saya aja di daerah situ aja sih kalau misalnya. Pernah beberapa kali berusaha coba jadwal belusukannya Pak Hock tapi memang tabrakan sama kerjaan saya. Jadi saya beri dukungan yang lain. Misalnya dia punya acara di mana saya bantu untuk menjadi moderator atau MC. Terus di rumah lembang juga datang. Berikan bantuan sama yang lain. Mungkin kalau yang saya bisa lakukan adalah saya bikin. Saya karena saya content maker ya saya bisa beri dukungan lewat video bikin konten gitu. Kalau merenal jadwal? Kalau saya mungkin banyak ketinggalan sama paslon saya. Ya mungkin ada beberapa ya itu tadi. Kalau saya fokus sama pembangunan manusia melalui otomotif ya. Mengurangi angka kecelakaan. Terus saya baru tanya paslon kita Pak Anies di mana? Tiba-tiba udah di titik-titik tertentu yang menurut saya itu belum terjangkau lah. Terus ada juga di mana Mas Sandi dan Pak Anies ini nginep di rumah masyarakat. Yang saya juga cukup kaget karena saya sempat bancing. Kok bisa ke sana Pak? Ya mau tahu kultur dan keseharian mereka itu gimana? Jaraknya mereka ke sekolah itu berapa jauh gitu. Oh oke kalau gitu saya nangkep kenapa sekolah ada bus gratis ya. Terus harus menjangkau gitu. Tanpa harus ikut menginap ya? Tanpa harus. Nah kan saya udah ketinggalan. Kalau semua yang nginep repot kali ini. Iya kalau tim saya semua ikut waduh berat nih. Terus ini kan makin dekat biasanya ya di luar sana ada orang-orang juga yang melakukan upaya-upaya yang tidak etis lah gitu kan. Gimana sih cara nanggapinnya? Saya ya pernah sering-sering ketemu gitu. Misalkan nanti pasti di hari-hari menjelang hari H. Nggak menutup kemungkinan saya ketemu sama Yosi. Dan mungkin saya di depan masyarakat pendukung mungkin udah jelas ada yang memakai nomor dua, ada yang memakai atribut nomor tiga. Saya tukeran, nggak masalah atribut. Karena nomor satu nggak disebut sih. Iya kan? Nomor satu. Karena wakilnya nggak ada di sini. Jadi nomor satu, dua, tiga. Nomor satu, dua, tiga itu saya aja oke tukeran karena masalah. Ini hanya cuma baju. Cuma yang kita pilih ke depan itu mempengaruhi lima tahun ke depan dan terus sampai anak cucu kita. Iya kan? Jadi bukan masalah warna dan angka gitu. Jadi saya teman sekarang yang paling penting persahabatan. Bukan masalah warna dan angka lagi sih. Iya betul. Mana yang betul-betul. Nah disitu kan kadang-kadang masyarakat, wah sini pakai warna gini, sini gitu. Ataupun teman loh, lu pakai gini loh sekarang. Tentu di sini nggak pakai yang nomor-nomor ya. Tapi kalau temannya Yosi misalnya tetangga atau saudara mungkin ya tiba-tiba, eh ketahuan. Lu yang bikin-bikin hoax ini ya. Ngingetinnya gimana tuh Yosi? Ya, pukul. Lu pukul langsung banget. Yang pasti gini, kita kalau misalnya yang buat-buat hoax itu ya kita cukup, kita membersihkan kita punya social media lah. Ya bisa caranya kita laporkan dia dan kita block dia gitu loh. Jadi dia nggak nyampah lagi. Karena yang follow kita kan kita punya tanggungan sama yang follow kita juga gitu kan. Mereka keterganggu nggak sama orang-orang kayak gini. Gampang, nggak usah, kitanya nggak usah baper, kita tinggal block dia, susah amat ya kan. Selesai. Atau kita laporkan. Kita juga bisa report juga ke... Boleh itu. Iya, ke social media kita. Lagian juga daripada habis energi ngurusin kayak gitu kan. Ini di diskus. Berantem di sini, capek kali ini. Kita mau dosen. Kita segera lanjutkan sesaat lagi. Tetap di cash show. Ketika serangan jantung menimpa Anda, bahkan orang-orang terkasih pun dapat merasakan sakit yang Anda derita. Dengan berbagai pengalaman, pengetahuan serta fasilitas terbaik yang dimiliki, Siluam Hospitals selalu siap memberikan penanganan bagi penyakit jantung secara tepat. Bahkan di saat-saat kritis. Karena bagi kami, kesehatan jantung Anda adalah segalanya. Percayakan penanganan kesehatan jantung Anda di Siluam Hospitals. Terima kasih. Selera lo, gaya gue, keinginan kita, semuanya beda. Dan MatahariMall.com punya banyak pilihan barang, cara bayar, sampai pengiriman untuk kita semua. MatahariMall.com, semua ada, semua belanja. The Real LED TV with Tower Speaker, Cinemax. Politron. Gelegar diskon Hypermart. Diskon 30% untuk Lifeboy Body Wash 450ml semua varian, seharga Rp 17.350. Songtean Softer Jan 900g semua varian, seharga Rp 12.190. Diskon 30% untuk semua pakaian dalam, handuk, dan bedsheet. Diskon 30% untuk semua peralatan memasak. Serta diskon 30% untuk semua kota penyimpanan. Ayo, buruan ke Hypermart.